Pada Jumat 25 November, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya membentuk tim khusus yang akan membereskan persoalan pelaksanaan proyek tol Semarang Demak Seksi 1. Pembentukan tim ini dilandasi dari perdebatan tanah musnah dan uang ganti rugi proyek tol Semarang Demak. Tentu kita harus segera membereskan karena waktu 1 tahun setelah keputusan dari pengadilan atas pegatan masyarakat ini penting untuk segera kita tidak lanjut agar tidak terlambat. Artinya kalau kemudian masyarakat ikhlas untuk membantu dan dengan tanahnya atau tanah yang masih berdebat ini musnah atau tidak, ini diikhlaskan untuk kita bantu. Bagi saya, kontribusinya akan bisa mempengaruhi pelancaran yang ada di sana. Tapi intinya mungkin ya soal ganti rugi atau waktu yang terlibat, tinggal kita bicarakan sama mereka. Dan kita akan melakukan pendekatan secara rasional. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!